Intro Sebuah mobil terbakar di tepi jurang pada tengah hari bolong. Sebagai gebar, ditinggahi teriakan warga minta tolong. Hingga akhirnya mobil merongsok gosong. Warga Cidahu mengira ulahnya kawanan garong. Namun ketika dua korban dalam mobil ditolong, keraguan sontak memperondong. Apa yang terjadi masih menjadi teka-teki. Di lokasi, satu tim penyidik coba mengulik misteri. Apalagi polisi menemukan dua jenazah dewasa hangus di mangsa api. Yang diduga kuat, korban Raja Pati. Dasar dugaan polisi itu setelah mengetahui betapa sebagian tangkorek korban pecah menurut laporan ahli. Ditambah ada keterangan saksi yang melihat sebuah mobil hitam mengiringi mobil yang terbakar api dari arah cicuruk menuju Sukabumi pada minggu pagi. Si pengemudi, seorang wanita berkerudung namun sulit dikenali. Maju kelirikan pun dipacu penuh. Timi ratifikasi Polres Sukabumi teliti memeriksa setiap jengkal mangkai mobil demi petunjuk baru melajak jejaksi pembunuh. Petunjuk pertama, penyelidik menelisik partner mobil asal DKI Jakarta B2983SZH. Sehingga identitas pemilik mobil diketahui dengan mudah. Lantas menyalin nomor mesin dan rangka jadi petunjuk kedua. Serta penarik data dari empat buah bangkai ponsel yang ditemukan pula. Perburuan polisi sampai di bukota. Begitu identitas pemilik mobil diketahui bernama Edy Chandra Purnama, warga jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta. Kedua jenazah diduga, ialah Edy Chandra Purnama dan anaknya Adi Pradana. Sebelumnya mantan istri Edy, Henni Andayani sudah dimintai keterangan pria menghilangnya Edy. Alibi Henni, serta informasi lain yang membantu kerja polisi. Henni mendengarai istri Edy kini berada di balik tragedi. Sarat intriks dan selalu diwarnai konflik yang kerap mengancam nyawa Edy. Ialah Aulia Kesuma, istri Edy Chandra Purnama. Si wanita setengah bayar berprofesi pengusaha kini jadi target buruan utama. Aduh, momensinya tajem banget sih. Pusik, Edy. Terus, Pak. Ayo, Pak. Pepen, Pak. Ikutin, Pak. Palangin, Pak. Ayo. Palangin. Stop. Stop. Jangan bergeran. Polisi. Turun. Jangan bergeran. Turun, saya bilang. Pak, saya salah apa, Pak? Turun, turun. Saya sudah salah apa, Pak? Turun, saya bilang. Turun, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Borol, ya. Tapi, Pak, saya nggak salah apa, Pak? Saya salah apa, Pak? Diam, kami polisi. Periksa, mobil. Periksa. Tapi, Pak. Terus, apa, Pak? Saya tanya sama Ibu. Kenapa selimut Ibu bawa bensin? Jok! Maaf, maaf, Pak. Jadi, Bapak tangkap saya karena selimut saya bawa bensin. Gitu, Pak. Bu, kami harap Ibu bisa kerjasama dengan kami, ya. Kami ini polisi. Kami sedang menyelidiki kematian Edy Chandra Purnama dan putranya, Edy Pradana. Paham? Apa, Pak? Itu kan suami saya, Pak. Dan Edy Pradana itu adalah anak diri saya, Pak. Ada apa dengan mereka, Pak? Cukup, cukup. Ibu bisa jelaskan semua yang nanti dikatakan polisi. Bawa dia. Sekarang Ibu ikut kami. Bawa. Saya nggak salah, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Saya nggak salah, Pak. Diam, diam. Tolong, Pak. Masuk. 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 Hasil penyelidikan dan pendidikan, kita bisa ketahui siapa yang melakukan pembakaran. Siapa yang membawa mobil itu ke Sukabumi. Itu sudah ditangkap. Adalah seorang Ibu dengan anaknya. Laki-laki. Dan anaknya juga sekarang ternyata mengalami pembakar. 30 persen dan dirawat rumah setiap utamina di Jakarta dalam perawatan. Ternyata mobil itu adalah mobil korban. Ada dua laki. Nama satu korban, Bapak Ibu Canggera. Yang lahir di Bandung ini. Tahun 65. Alhamdulillah 20. Yang satu lagi adalah korban Asnaw Muhammad Adi Pradana. Lahir tahun 96. Mahasiswa. Dan ternyata anak korban. Korban dibawa ke Sukabumi itu dalam badan sudah menikah dunia. Dan dibakar pun dalam badan sudah menikah dunia. Perkembangan lebih lanjut. Akan kita ungkap kemudian. Alkisah seorang wanita bernama Aulia Kesuma. 45 tahun umurnya. 9 tahun sudah mengarungi pernikahan kedua dengan pria bernama Edi Chandra Purnama. Reina, bocah balita buah pernikahan mereka. Dari pernikahan sebelumnya, Aulia memiliki sepasang anak, Giovanni Kelvin dan Angel adiknya. Setelah pernikahan pertamanya gagal, lantas yang kedua malah berjalan lebih terjal. Tidak! Aulia sedang tercekik utang sebesar 10 miliar rupiah yang terus membegak karena bunga. Bila gagal bayar cicilan 200 juta rupiah saban bulannya. Rincian utangnya 2,5 miliar di Bank Danamon atas nama Edi dan Aulia. Ditambah utang 7 miliar rupiah di Bank Beri atas nama Aulia. Serta 500 juta rupiah akumulasi utang kartu kredit mereka. Ketika duit pinjaman habis, profit dari usaha rumah makan terus menipis. Keuangan Aulia jatuh kritis. Duit yang awalnya buat modal usaha malah menggiring menuju sengsara. Tak mampu bayar, semua aset bisnisnya terancam gulung tikar. Aulia mulai kehilangan nalar. Dasar agelaki egois. Harusnya sebagai suami, kamu itu harus tanggung jawab, Pak. Nuit pinjaman itu juga sudah kau nikmatin, Pak. Masa iya? Aku yang harus menanggung cicilannya sendiri, Pak. Tidak! Puncak keruotan Aulia ketika orang tuanya getol mendesaknya untuk bercerai saja. Sebab ini tak lagi bekerja. tak bisa membantunya, apalagi menafkahi rumah tangga. Aulia pun telah membuat keputusan setelah mendapat ide yang diakininya bisa menyelesaikan permasalahan. Lihat ini, Pak. Apa-apaan sih, Mama, nih? Pak, ini semua tagihan hutang kita. 10 miliar, Pak! 10 miliar! Terus gimana caranya kita bisa bayar, Pak? Gimana? Hah? Diam! Kalian berdua diam! Eh! Anda kurang ajar kamu, ya? Kamu diam, nggak usah ikut cangkla urusan orang tua. Lihat! Lihat, Pak! Lihat sikapnya dia! Ini semua kesalahannya Papa! Kenapa Papa dulu menceraikan Mama, lalu menikahi wanita ini? Dana! Eh! Dasar kamu anak ingusan! Mulut kamu itu memang harus aku kasih pelajaran. Cukup, ya! Cukup! Ingat, jangan coba sekali kamu sentuh anak saya. Itu tanggung jawab saya. Kamu urus anak kamu sendiri. Kalau tidak, aku hajar kamu. Dana! Masuk kamar sekarang! Jangan kamu kira saya takut, ya. Awas saja kamu berani menyakiti Papa. Saya habisin kamu nanti. Eh! Anak berhaka! Kalau memang kamu berani, sini! Hah? Mah, cukup, Mah! Masalah hutang menggoyakan rumah tangga. Hubungan keluarga makin semerawut saja. Peragam kekecewaan yang terpendam lama menjadi bumerang ibarat karma. Pak! Mama mohon dengarkan Mama ya, Pak ya. Coba sekarang Papa pakai logika. Terus buka hati nurani Papa. Apa maksud Mama? Ini loh, Pak. Satu-satunya cara biar kita lepas dari hutang. Gimana kalau kita jual rumah? Harus, Pak. Apa? Jual rumah? Tidak. Tidak akan pernah Papa jual rumah ini. Ini rumah warisan. Dan tidak akan pernah Papa jual. Urusan hutang kamu. Kamu urus saya sendiri. Apa? Mama yang harus bayar hutang sendiri, Pak. Tidak salah, Pak. Sekarang kembalikan duitnya, Pak. Kembalikan semua fasilitas dan kemewahan karena itu semua duit dari pinjaman, Pak. Bukan duit cuma-cuma. Cukup ya. Papa katakan tidak-tidak. Ingat itu. Rumah ini tidak akan pernah dijual. Titik. Kalau kamu tidak suka, silakan kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu kan pintu keluarnya di mana? Tapi, Pak. Ma! Papa! Papa! Dasar keras kepala. Kalau begini, aku harus tembak secara lain. Supaya Papa mau berubah. Permintanya ditolak. Maka dukun bertindak lewat jurus klanik agar Eddie seturut sekendak. Siang malam Aulia komat gamit mantra rabbalan. Bahkan santai juga sudah dimainkan. Namun tak satu carapun ampuh mempan. Eddie kuku pada pendirian. Sementara Aulia malah jadi korban penipuan. Papa. Mama. Nih, Pak. Mama buatin jus paling enak buat Papa. Makasih, Mama. Pasti ada sesuatu nih. Tumben. Udah, minum dulu. Gimana, Pak? Enak nggak? Enak sekali buatan mamanya. Papa pasti pegel ya? Iya lah, Mama. Papa kan capek. Oh iya, Pak. Soal utang itu gimana, Pak? Mama bingung, Pak. Setiap hari di telpon, terus setiap menit, setiap waktu, setiap detik, Pak. Nah, sudah lah. Itu lagi, itu lagi yang Mama bahas. Pusing, Papa tau nggak? Tapi kan, Pak. Utang kita besar lho. Ah, sudah. Papa nggak pernah mau bahas itu lagi ya. Cukup ya. Bikin Papa pusing, tau nggak? Ah, sudah lah. Putra Solong Aulia, Gelfani Kelvin, merasa perhatian dengan kondisi ibunya yang tersiksa lahir batin. Sudah lama, jangan menangis. Nanti Kelvin makin sedih. Nanti pasti ada jalannya. Jangan khawatir. Vin, Mama bingung, Vin. Mama harus kayak gimana? Rasanya mustahil membuat Pai di berubah pikiran. Mama harus gimana? Vin, Mama harus kayak gimana? Nggak tahu, Ma. Tapi kalau ada, apapun caranya, Kelvin pasti bakal bantuin Mama. Apapun caranya. Minggu. Vin, Mama ada satu cara lain. Tapi, ini jalan yang terakhir, sayang. Apa itu, Ma? Kita harus bunuh Pak Eddie dan anaknya Dana. Mama serius? Nanti kalau ketahuan bagaimana? Mama sudah siap di penjara? Mama sudah siap, sayang. Kalau itu resiko yang harus Mama tanggung, semuanya harus terencana dengan baik, sayang. TK Taulia tampak sudah bulat. Bahkan Kelvin pun tak bisa menggugat. Apalagi menghambat. Aulia merancang rencana jahat. Aulia pun bersekongkol dengan Rodi, suami dari bekas pembantunya Karsini. Halo, Rodi. Ya, Bu. Rodi, ini ada kerjaan buat kamu. kalau kamu berani dan kalau berhasil, aku akan kasih kamu duit 500 juta. Rodi menyangkupi permintaan Aulia untuk membunuh Eddie menggunakan senjata api. Halo, Rodi. Kamu tertarik? Oh iya, Bu. Saya tertarik, Bu. Terus, apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu bunuh Pak Eddie dan anaknya Dana. Kamu tembak mati mereka pakai senjata api rakitan supaya polisi tidak bisa melacak. Siap, Bu. Iya, tapi Bu, semua ini kan harus ada biayanya, Bu. Buat beli amunisi dan rakitannya, Bu. Soal biaya, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu rakit, kamu kerjakan. Tapi, cari anak buah yang berani. Karena Pak Eddie itu jago silat cimande. Iya, Bu. Saya ada tiga orang, Bu, yang berani. Dan mereka juga teman-teman dari Lamung Timur juga, Bu. Oke, kalau gitu, segera kondisikan dan bawa mereka ke Jakarta secepatnya. Siap, Bu. Rodi menyangkupi permintaan Aulia untuk membunuh Eddie menggunakan senjata api. Semoga berhasil. Iya. Saya pesan obat tidur 50 jam. Aulia banyak pertimbangan saat menyusun modus pembunuhan. menilai amat risikan bila eksekusi dengan tembakan. Lantaran, masih meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri ke polisian. Lantas, Aulia mengubah rencana dengan cara membius korban, membakarnya kemudian, sehingga sama sekali tak ada jejak ketinggalan. Itu dia. Rodi membawa tiga kawan yang bersedia menjadi pembunuh bayaran bagi orang pengangguran. Imbalan sebesar 500 juta rupiah serampung pekerjaan tentu menggiurkan. Mereka adalah Agus, Sugeng, Alpat, dan Rodi, pasukan komplit pesanan Aulia untuk tugas Raja Pati. Bu, ini kan senjata rakitan sudah ready nih Bu, sudah siap. Terus kita mau rencana eksekusinya itu gimana Bu? Ya, pokoknya tunggu Pak Edi itu benar-benar tidur, kalian eksekusi. Dan dana biasa rencana kamu kayak apa? Udah mau kasih tau kan? Oke? Sugeng, Agus, kamu ikutin Kevin ya, biar Rodi dan Alphard ikutin aku. Dami menjamin mulusnya rencana, Aulia sendiri yang menjadi komandan pelaksana. Aulia menentukan segala detail operasi dan waktunya. Saya gak mau buang uang sia-sia. Kalian kerja harus benar karena Pak Edi itu jago silat simandik. Gak usah khawatir Bu, baru jago silat. Dia itu gak kebal peluru Bu. Gita ini main peluru bukan main silam. Oke, kita buktikan. Rodi! Pat! Pat! Rodi! Eh! Pat! Kamu kenapa Pat? Pat! Rodi, kenapa dengan tau kamu? Gak tau Bu ini Bu. Aduh, saya gak tau Bu. Tapi ini punya riwayat penyakit Ayan Bu. Pat! Tau orang sakit yang disuruh kerja gimana sih? Ya saya juga gak tau Bu. Terus ini gimana Bu? Terus ini yaudah. Sekarang kamu turun bawa dia ke hotel biar Agus dan Sugeng yang eksekusi. Iya Bang. Lu denger gak? Iya, iya, iya. Yaudah, silakan kamu turun. Maaf ya Bu ya. Eh Pat! Ayo Pat! Ayo Pat! Ayo, cekan. Ayo, gila saja lagi. Pat! Ayo Pat! Ayo turun, turun. Pat! Kamu ini gimana sih ya? Tidak di Bang. Sen aja deh kamu ah! Papa. Eh Mama. Dalam episode selanjutnya, sebelum menjaga korbannya, Aulia menggoda Edi Chandra Purnama dengan ajakan bercinta. Bagian dari skenario supaya sang suami tak curiga. Mama biasa kok. Cuman Mama tambahin wortel sama daun seledri doang. Hmm, iya, iya. Pasti haus kan? Capek. Siap, siap. Makasih ya Ma. Iya. Benar saja Edi Alpa langsung menegak jus tomat bercampur obat tidur tanpa siak wasangka. Ketika Edi jatuh terlelap, lantas korban mati dibekap. Setelah tiga uang, komplotan Aulia juga menghabisi Adi Pradana yang baru pulang. Pun caranya serupa. Membius dengan jus tomat kesukaannya yang sudah dioplos obat tidur sebelumnya. Jangan lewatkan episode Raja Pati selanjutnya masih mengulik aksi keci Aulia Kesoma. Aulia Kesoma. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.